Hai perpohon gitu 500 iya nyampe-nyampe ya sejuta-juta kalau lagi mahal kayak disini ada mungkin tahu setengah lebih berani ya kalau ada yang lagi kayak gini jual-jualnya susah nggak ada sih aku jualnya mesti habis ya ini mau kita mau dapat berapa tinggal berapa saja ada yang ada yang Nampung ya saya salam kenal nama saya Aziz saya dari Sulawesi Selatan tapi disini saya posisi saya menantu kalau disini itu mama yang beli tadi Nenek-Nenek saya Nenek dari istri siapa namanya tidak sanbas sanbas ini nanti saya izin upload di channel agropak mungkin ah kalau mau nonton juga nanti bisa tayang di channel agropak 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 ya agro park ketik aja agropak gitu mau nanya-nanya boleh ya asli sini aslinya turi tempuran tempuran ya masih masuk daerah Karawang itu ya sudah lama usaha ini ngepul buah lumayan ada sekitar 3-4 tahunan 3-4 tahunan ya selain mangga apa lain mangga fokusnya sih mangga fokusnya mangga ya karena memang daerah sini yang banyak kan mangga ya kalau untuk jenis mangga yang paling dicari oleh pengepul karena jual lagi nih yang paling laris itu jenis apa sih kayak gini kayak cengkir cengkir manis manis mangga gajah mangga gajah terus kalau jai sekarang oh kiojay kan baru-baru ini ya katanya ya terus apa namanya mangga madu mangga madu kalau di pasaran kiojay gitu ya itu kalau boleh tahun ya ini biasa kalau jual di karena punya bos ini yang beli lagi ya iya itu nyampe berapa sih sekilonya dan kalau sekarang kan lagi susah susah buah ini lagi lumayan susah sih kita sekarang udah ngaku 9-10 ribu per kilo ya 9-10 ribu per kilo di pengepul besarnya ini kalau beli ke petani itu hitungannya biasa borong borong atau kilo borong ya perpohon berapa gitu ya pakai sistem apa tafsiran ya kalau ini tadi ya untuk mangga cengkir yang ini berapa borongnya 130 ya ini termasuk itu sedikit apa banyak kalau sekarang memang lagi nggak ada yang banyak ya lagi kurang ya memang kurang ya segini ya di kalau normal normal misalkan pohon segede ini ya itu biasanya bisa panen sampai berapa kilo sih kayaknya sih masuk kalau kayak gini sekintas-segintas tengah sekintas tengah itu ya itu borongan kalau misalkan beli itu sampai berapa ya lagi bagus itu kalau harganya lagi mahal yang ikutin ngikutin masih nyampe berapa itu kalau lagi perpohon gitu 500 iya nyampe-nyampe ya sejuta sejuta kalau lagi mahal kayak di sini ada pintar setengah lebih berani ya kalau harganya lagi kayak gini jual-jualnya susah nggak sih aku jual mesti habis ya ini mau kita mau dapat berapa pintar berapa tonnya ada yang Nampung ada yang Nampung ya banyak enggak teman-teman kayak aneh yang papa cari-cari buah itu banyak ya memang usahanya di bidang itu ya kalau orang kita mau tanya iya 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 ini nyetornya kemanusia Jelamaya apa sampai keluar kota gitu kita mah ke Cikampe mungkin orang kampung ya orang kampung terus kirim lagi ke ini apa ke mana itu Jakarta atau Bogor Jakarta Jakarta ya Cibitung ya Oh pasar itu Pasar Induk ya Pasar Induk soalnya kan kalau udah ada di kampung ya mangga bukan sedikit tonan ton ya di sini ada enggak sih yang punya kebun mangga luas gitu enggak cuma satu pohon-pohon gitu banyak juga ya banyak-banyak ya yang saya lihat kan kayak setiap rumah itu kayak hampir punya mangga gitu ya cuma jenisnya macam-macam hanya sekedar apa ya naungan gitu ya mungkin ya nggak fokus nanam sekebun tapi ada juga yang fokus ya iya ada yang sekebun yang punya lahan lahan luas ya kalau lahan-lahan sempit ya sekadarlah sepon-dua pohon kalau untuk musim jarang buah gini biasa bisa sehari itu rata-rata bisa dapat untuk berapa sih bersih lah link paling banyak sekintalan ya sekintalan kalau harga-harga apa harga sembilan atau sepuluh ribu udah sejutaan ini dia kotor tapi ya dikurangnya untuk ngasih ke petaninya belinya terus biaya kita juga namanya ada motor ya bensin ya makan rokok ada yang khusus juga ya beda lagi ya ini alat buat yang sedikit yang banyak itu dari fiber ini sendiri aja bisa ya pakai tali digantung ke atas gitu selamat menikmati alatnya apa sih namanya kayak ada tajamnya disini ya bagian ujung depan yang tajam ini yang buat narik ya jaring-jaringnya buat nahan buah mantap disambung dengan bambu tuh enak kan panennya mangga cengkir sekarang lagi musim jarang buah ya maksudnya mangga rujakan itu emang nggak semua mangga bisa buat rujak ya maksudnya mangga muda ya oh mangga muda itu kirain ada jenis khusus buat rujak gitu enggak ya semua mangga kalau muda bisa ya oh iya iya ini cengkir kalau matang manis nggak sih manis ya apalagi harum manis tuh kalau harum manis daerah saya juga banyak cuma kalau cengkir ini masih jarang masih belum ada kayaknya kalau menurut pengalaman lah menurut pengalaman mah ya udah nyiapin maka tetep juara ya arum manis menurut saya tapi kebanyakan orang juga bilang di situ arum manis tetap mungkin ada yang penasaran dengan jenis jenis baru paling penasaran kayak mangga kiosai kan rasanya nggak enggak seenak arum manis sih lebih enak arum manis ya arum manis ya menurut A ya kan kan namanya orang kan seleranya beda-beda tuh beda-beda cuma beda-beda gitu relatif iya 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 berarti ibaratnya nanam arum manis aja udah untung lah iya cuman gitu lah kalau mangga mah paling ini mah apa namanya paling laris paling laku nggak pernah ada pentoknya lah istilahnya mah ya iya cengkir doang mangga cengkir kalau arum manis artinya arum manis itu kalau lagi musim kalau lagi banyak harus tua harus bagus harus bagus kalau cengkir kalau cengkir mah nggak oh lagi banyak meskipun lagi musim kan namanya mah nggak ada dimana-mana ya iya iya kalau cengkir mah kayak gitu ah jadi dia mah nggak pernah ada berhentinya terus eh laku terus tetap laku kalau cengkir ya lagi banyak harganya murah gitu iya cengkir laku terus cengkir lagi terus kalau lagi banyak mah kalau lagi musim kadang-kadang stok dulu gitu kalau cengkir terus cengkir berapapun tetap dibutuhkan ya terus mau tua mau muda itu terlebihannya cengkir ya iya kalau lagi musim itu ya mangga tua sih iya iya cengkir mah nggak ada di sini ada nggak yang nanam mangga itu di sawah gitu ada banyak atau pematang sawahnya atau di dalam sawahnya kayak tanggul-tanggulnya gitu lah oh pinggir-pinggirnya ya itu tanami mangga ya tanami mangga banyak biasanya belum jalan-jalan sih jadi belum ngerti nanti pengen lihat-lihat juga kalau yang di pinggir-pinggir jalan sih saya lihat banyak yang punya mangga sih iya hanya sepohon dua pohon gitu ya benar-benar tapi kayaknya hampir semua rumah punya gitu punya mangga gimana-mana cocok ya iya 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 jadi berbuah terus mungkin gampang ya ngerawatnya ya iya iya gampang ya nggak butuh perawatan khusus gitu peratannya itu paling yang pengen buahnya banyak atau nggak apa iya itu itu pernah denger nggak yang apa ada misalkan ngontrak buah itu iya dikasih apa sih biar buahnya banyak gitu iya obat semprot kayak gitu lah obat kayak padi lah sama kayak obat-obat padi iya maksudnya obat untuk perangsang buahnya atau untuk hamanya iya perangsang buah, hama, pakai cuma campur sama ya apa yang pernah denger nih kalau orang ngontrak NPK NPK tapi beda-beda sih baru denger beda-beda orang nggak makainya tergantung ya tergantung ya apalagi ya saya mah baru awam gitu yang untuk perawatan nggak pernah ngontrak buah gitu babeh sih ngontrak oh babeh paling ikut nyemprot gitu iya 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 tapi bahaya nggak sih ya kalau di joss gitu maksudnya dipaksa berbuah banyak gitu iya sih aman-aman aja ya kalau mangga ya yang bertahan kalau mangga ya tahan kan kalau ada pohon yang pohon-pohon buah lain mungkin kalau dipaksa buahnya banyak itu langsung mati gitu kalau mangga nggak ya paling ya mendak kayak nggak berbuah dulu setahun atau mungkin buahnya dikit iya iya nanti ya libur lah gitu bagus lagi libur setahun iya kayak gitu doang paling iya iya lagi di rawat di tinggalin lah di rawat di tinggalin ya paling mendak setahun dua tahun di buahnya sedikit gitu tahu oke maaf